Renovasi 5 Monumen Tugu Aikon di Kota Probolinggo yang selesai serentak di awal tahun ini Sebelum kita lanjutkan, yuk kita simak hingga tuntas supaya tidak jadi salah paham Renovasi 5 Tugu Aikon di Kota Probolinggo yang akan selesai serentak awal tahun ini menuai sorotan dari DPRD dan masyarakat setempat Sebab kelima bangunan itu tidak mencerminkan Aikon Kota Probolinggo padahal menggunakan anggaran APBD cukup fantastis yaitu sekitar 2 miliar rupiah Soal adanya anggota DPRD yang menyoroti 5 bangunan Aikon Kota itu memang berbeda ketika pembahasan rapat banggar DPRD Sebab, saat rapat banggar, anggota DPRD memberikan dukungan terhadap rencana renovasi 5 Aikon tersebut Apalagi saat itu, pihak eksekutif memaparkan, Aikon baru kota Probolinggo itu akan mempercantik wajah kota Sehingga kota Probolinggo semakin indah dan viral baik di dalam maupun di luar daerah Sisi lain menjelang akhir Desember tahun 2023 ini Begitu wujud kelima bangunan itu sudah muncul, sebagian anggota DPRD pun mengaku, kecewa Sebab bangunan yang diharapkan menjadi Aikon Kota itu justru dinilai tidak lebih bagus dibandingkan Tugu sebelumnya yang telah dibongkar Kelima bangunan Aikon Kota Probolinggo yang hampir mendekati finishing itu masing-masing Miniatur Menara Eiffel Paris di Simpang 3 King Tugu Monas Jakarta di depan RM Sumber Hidup, Jalan Panglima Sudirman Selanjutnya, Miniatur Big Ben London di Simpang 3 Logi, Jalan Pahlawan Miniatur Windmill Belanda di Tugu di Alun-Alun Kota Probolinggo dan Tugu Menara Air dengan hiasan lampu di tepi bangunan aslinya, Menara Air, Simpang 4 Randu Pangger, Jalan Panglima Sudirman Heru Estiadi, anggota DPRD setempat menilai, Miniatur Tugu Menara Air di Simpang 4 Randu Pangger sebenarnya tidak perlu dibangun sebab, bangunan asli peninggalan Belanda masih ada, masih bagus dan menjadi ikon atau ciri khas kota Probolinggo politisi Partai Demokrat itu menambahkan, multiplayer efek pembangunan 5 tubuh ikon itu juga tidak ada sebaiknya, anggaran 2 miliar rupiah itu diperuntukkan pembangunan atau program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat hal serupa diungkapkan Muhlas Kurniawan, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo memang ia mengaku, sempat memberikan dukungan atas pembangunan tubuh ikon itu saat pembahasan Pak APBD 2023, beberapa waktu lalu politisi Partai Golkar itu menilai, Miniatur Tugu Monas tidak lebih bagus daripada tubuh, yang sebelumnya dibongkar selain itu, bangunan Miniatur Tugu Monas itu ukurannya terlalu kecil dan letaknya di tepi jalan, katanya, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023 tak terkecuali Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Agus Rianto berpendapat anggaran segitu banyaknya mending digunakan hal yang lebih bermanfaat kalau menurut kami ya percuma saja mas, sebaiknya bisa digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat dan lagi pula hal itu kan buang-buang anggaran saja, singkatnya saat dihubungi melalui watap, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 tidak mau kalah warganet netizen, juga ramai menyoroti keberadaan 5 bangunan ikon kota Probolinggo itu melalui sejumlah grup whatsapp, whatsapp, facebook, dan tiktok yang pas untuk ikon Probolinggo itu ya anggur, mangga, dan angin gending bisa juga jaran bodak, atau monumen sebagai kota bahari disimbolkan dengan ikan, ujar Agus bahkan netizen dengan akun Mahendra garis bawah AU mengunggah postingan video melalui tiktok ia mempertanyakan, kelima bangunan ikon kota Probolinggo, yang menurutnya tidak mewakili identitas dan karakter kota ikon lokal, nasional, internasional sementara itu, kepala dinas POPKP kota Probolinggo Setiorini Sayekti yang dihubungi terpisah meminta agar warga kota Probolinggo menunggu sampai selesainya pembangunan kelima ikon kota masih proses pembangunan, mereka belum mengetahui jika sudah jadi seperti apa, ujarnya selain ikon lokal kota Probolinggo, miniatur menara air ikon lain mewakili ikon nasional, miniatur Tugu Monas dan ikon internasional, miniatur menara Eiffel, miniatur Big Ben, miniatur Windmill Rini, panggilan akrab Setiorini Sayekti, membantah bahwa Tugu baru tidak lebih bagus dari Tugu lama yang dibongkar menurutnya, pembangunan 5 Tugu baru itu belum tuntas, meski bentuknya mulai terlihat dikatakan pengadaan proyek 5 bangunan ikon kota, dilakukan dengan e-katalog semua sementara pelaksananya, kontraktor dari Malang dan Mataram, NTB targetnya selesai pada tanggal 28 Desember tahun 2023, jelasnya Rini menambahkan, Tugu yang dibangun itu sengaja dibuat instagramable sehingga muncul ikon-ikon nasional dan internasional dipilih yang instagramable untuk mendukung pariwisata dan ekonomi lokal, ujarnya salah satu ikon baru kota Probolinggo, monumen miniatur menara Eiffel yang berdiri di jalan panglima Sudirman, kota Probolinggo tepatnya di sisi timur simpang 3 Pasar Gotong Royong Sabtu malam tanggal 20 Januari tahun 2024, sekitar jam 10.30 WIB jadi perhatian warga setempat sebab, kondisi monumen miniatur menara Eiffel yang baru saja dibangun itu sudah miring sekitar 30 derajat salah satu ikon baru kota Probolinggo itu pun terlihat seperti mau robo Momen miniatur menara Eiffel mau robo itu pun banyak diabadikan warga Foto salah satu ikon baru kota Probolinggo miring itu pun banyak diunggah ke media sosial Sejumlah foto saat monumen miniatur menara Eiffel yang jadi salah satu ikon baru kota Probolinggo itu miring pun banyak beredar di media sosial Minggu dini hari tanggal 21 Januari tahun 2024 sudah nampak sejumlah pekerja di lokasi Mereka nampak memperbaiki miniatur menara Eiffel yang terletak di tengah jalan ruas Panglima Sudirman itu Lampu-lampu gemerlap nampak sudah dimatikan Beberapa pekerja menggunakan scaffolding untuk membenarkan monumen miniatur yang baru dibangun di akhir tahun 2023 itu Lalu kenapa tuguh monumen miniatur menara Eiffel itu tiba-tiba miring 30 derajat Ternyata, dari informasi yang dihimpun di tempat kejadian perkara TKP Tuguh miniatur menara Eiffel itu ditabrak truk box yang dari arah timur yaitu dari Randu Pangger Sebenarnya kendaraan besar yang bertujuan ke arah barat atau arah Surabaya dan Malang dilarang masuk kota Entah kenapa si sopir itu belum ke barat hingga tak kelihatan rambu belok kiri yang berada sebelah miniatur Eiffel itu terabaikan Hingga tambrak monumen miniatur yang baru saja selesai Menurut informasi yang kami terima sopir truk box tersebut mengantuk hingga tak sadarkan diri Kalau ada rambu belok kiri, dikirain jalan tersebut diperbolehkan lurus Padahal saya udah sering lewat jalan ini hampir seminggu sekali Dan entah kenapa saya sekarang ini bisa apestabrak monumen ini, terangnya si sopir-sopir Menurut keterangan seorang warga apabila pas sopir ngantuk Mending sebelum randu panger belok kanan lewat jalan lingkar utara Di situ ada tempat crash area untuk istirahat truk yang dari luar daerah Tak seberapa lama kemudian truk box dan sopir diamankan ke polisian setempat untuk dimitai keterangannya